Eksibisi olahraga gulat tangan atau panco ini disenggarakan bersamaan dengan Sport Tourism Patiran 2022. Momentum ini merupakan salah satu dorongan akti Kabupaten Pati dalam mengenalkan olahraga panco pada masyarakat. Menurut Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Pati, Enda Sriwah Yuningati, eksibisi tersebut sebagai upaya untuk mengenalkan olahraga panco telah memiliki asosiasi resmi dan terdaftar di Kemenpora. Dirinya merambahkan, pada eksibisi pihaknya tetap memberikan hadiah bagi peserta yang sudah tampil dan mengikuti lomba. Hadiah yang diterima pemenang adalah uang pembinaan, diharapkan kegiatan serupa akan dilaksanakan lagi secara berkala, terutama saat penyelenggaraan Car Free Day, supaya masyarakat pecinta olahraga engkol atau panco ini bisa tersalurkan dan menjadi olahraga rekreasi yang ada di masyarakat. Ya bersama dengan kegiatan sport turisme kali ini juga ada lomba panco, panco ini dinaungi dalam asosiasi gula tangan Indonesia yang kepengurusannya sudah lengkap dan sudah terdaftar mulai di kepengurusan provinsi. Sehingga hari ini kami support penuh untuk teman-teman dari AGTI untuk mensosialisasikan olahraga ini, karena ini juga merupakan salah satu capeng olahraga yang ada di dalam kormi dan saat ini ada 24 peserta dengan kategori di atas berat badan 75 dan berat 75. Ketua Kormi Pati, Endas Riwayo Ningati menjelaskan pada eksibisi yang diikuti 24 peserta ini dengan melombakan panco untuk kelas di atas 75 kg dan kelas di bawah 75 kg. Tim Liputan, Cahaya TV